Ternyata itu Ibu Angkeronnya bernaus nih, ternyata itu Ibu Angkeronnya bernaus nih, ternyata itu Ibu Angkeronnya bernaus nih, bernaus juga gitu dia bilang tuh, dia bilang bang kenapa ente jadi nyerang si jindan, habis kau ngomong dipotong-potong mulu katanya, aku sebenarnya ke bukti yang pembentian langsung katanya, jadi ternyata itu Ibu Angkeronnya bernaus nih, kan yang diri ke bukti yang bernaus kan, ambil jarum belnya, dia tau si jindan takut jarum, disuruh ambil jarum belnya, terus saya diminta ganti rugi, gak dapet iphone, saya disuruh ganti rugi, gimana, jadi sekarang, wah, terus angkat tunggalnya bernaus, pemerintah juga bisa gue kecat kok, kalau sadarnya, gue minta, gue kecet ntar pemerintah yang bilang edukasi. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral, sebetar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Akhirnya, Firdaus Oyobu, telpon-telponan dengan Ustaz Derry dan dibongkar di Dr. Richard. Kita tau, Firdaus Oyobu sempat menyindir Derry Sulaiman di podcastnya Dr. Richard. Waktu itu dia mengatakan bahwa siapa Ustaz yang mengatakan tidak ada dukun, itu tidak percaya barang gaib dan tidak pernah baca Al-Quran. Di situ, Firdaus terang-terangan bilang bahwa Ustaz Derry tidak bisa baca Al-Quran. Namun akhirnya, saat bertemu dengan Ustaz Derry di podcast Dennis Karista, bahkan dia minta foto. Dan Ustaz Derry Sulaiman akhirnya mengatakan bahwa Firdaus inilah sebenarnya yang jadi biang kerok permasalahan ini. Karena dia menjebak jindan di podcast Dr. Richard. Sehingga jindan pun marah karena jindan diketahui takut jarum suntik. Mohon maaf, Bang Firdaus. Sebelum di sini tadi ada Ustaz Derry Sulaiman. Dan sudah di sini juga ada Ustaz Derry Abdulrohim. Dua-duanya juga mengatakan hal itu. Saya non-muslim yang saya ingat, saya gak tau ya. Dua-duanya juga mengatakan bahwa as a manusia sebagai manusia, kita gak bisa ngeliat jin. Kalau kita bisa ngeliat jin, artinya, kalau saya gak salah nih ya. Mungkin detailnya kalimatnya seperti itu ya. Artinya ya sebenarnya orang itu sendiri adalah kasukan jin atau seperti apa. Ustaz Derry berarti gak baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Mungkin saya yang salah nyampein. Jadi begini. Mungkin nanti kita ngeliat lagi videonya. Aku takutnya aku yang salah nyampein. Kan jadinya kan gak ini ya. Aku takutnya aku yang salah nyampein. Jadi nyerang si Jindan. Ustaz belum akalnya, belum bersempurna ngomongnya. Atau sepirdaus, kalau kata Derry sih belum sempurna. Yang jelas aku tahu. Mereka ini orang baik. Aslinya baik-baik. Si Jindan masih di bawah umur. Kalau kata Derry sih belum sempurna. Makanya Ustaz belum akalnya, belum bersempurna ngomongnya. Atau sepirdaus juga gitu. Dia bilang tuh. Dia bilang, bang kenapa ente jadi nyerang si Jindan? Habis gue ngomong dipotong-potong mulu katanya. Aku suruhnya pembuktiin-pembuktiin langsung katanya. Jadi ternyata tuh bangkiranya Firdaus nih. Kan yang diperbuktiin Firdaus kan? Ambil jarum-mbiljar. Dia tahu sih Jindan takut jarum. Habis itu ambil jarum-mbiljar. Terus saya diminta ganti rugi. Nggak dapat iPhone, saya disuruh ganti rugi. Jadi sekarang ini lawa. Tersangka tunggalnya mirtaus. Ini ada satu video ini. Lucu ini. Maka ketika kita tidak percaya dengan dukun, kita tidak percaya juga dengan akitama. Karena agama sudah menuntun kita, khususnya Islam menuntun kita, bagian daripada dukun Islam. Dan iman. Percaya pada hal yang kuil. Terus gila. Ya begitulah Firdaus Oyoobo dibahas oleh Dr. Richard dan juga Ustaz Dery Suleiman. Dan Ustaz Dery Suleiman membongkar telepon dari Firdaus Oyoobo saat dia menyebut Dery Suleiman dalam podcast-nya Dr. Richard. Firdaus mengaku dia salah paham. Bukan Ustaz Dery yang dimaksud. Tetapi Ustaz Heri. Dan ternyata, Firdaus pun minta foto saat di podcast-nya Dennis Karista. Hal inilah yang membuat Ustaz Dery akhirnya berkesimpulan bahwa sebenarnya biar mengkerok dari semua ini adalah Firdaus Oyoobo. Karena dialah memang yang membawa para dukun itu menjadi terkenal. Menjadi viral di masyarakat. Seperti di podcast-nya Dr. Richard, di podcast-nya Dennis Karista, dan di podcast-nya Dennis Margo. Memang Firdaus lah yang membawa mereka semua. Tapi Firdaus juga yang membuat mereka akhirnya tenar dan diketahui oleh masyarakat. Meskipun buat lucu-lucuan guys. Nah berikut ini komentar dari Ustaz Dery bersama Dr. Richard. Bisa aja. Kenapa harus berusaha? Berarti bisa memiliki kota-kota yang lain lah. Satu lagi Pak Ustaz. Ini ada Pak Ustaz yang salah satunya yang katanya kalau orang bisa melihat jin seadanya diragukan. Gami mana bisa seadanya diragukan? Bakti Waliyallah. Sementara Rasulullah SAW aja bisa berbicara dengan jin. Jadi malikut bisa memerintahkan jin. Moh maaf. Bang Firdaus, sebelum di sini tadi ada Ustaz Dery Sulaiman. Dan sudah di sini juga ada Ustaz Dery Abdul Rahim. Dua-duanya juga mengatakan hal itu. Saya mengusul messaging ini. Saya nggak tahu ya. Dua-duanya juga mengatakan bahwa sebagai manusia, kita nggak bisa melihat jin. Kalau kita bisa melihat jin, artinya, kalau saya nggak salah nih ya, mungkin detailnya, kalimatnya seperti itu ya. Artinya ya sebenarnya orang itu sendiri adalah kerasukan jin atau seperti apa. Ustaz, Ustaz apa siapa? Ustaz Dery ya? Ustaz Dery berarti nggak baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Harbaca Al-Quran dulu. Iya, Harbaca. Karena dia bilangnya, dia udah nelfon gue sih. Dia sudah terbuka, Pak Ustaz? Dia bilang, Dr. Richard tuh ngomongnya Ustaz Harry, bukan Ustaz Dery. Gitu. Tapi dengernya, Ustaz Dery tadi kan? Ustaz Dery Sulaiman. Cuma karena gue udah maafin. Sudah maafin. Iya, nggak apa-apa. Luar biasa hati Pak Ustaz. Cuma ya, dia kan belum kenal waktu ini ngomong-ngomong kenal. Tapi kan setelah dia syuting ini, ternyata kan nggak sengaja ketemu di rumah Dennis. Oke. Maksud, video ini sudah tayang? Belum. Belum tayang? Belum tayang. Nah, jadi... Pas ketemu gimana Pak Ustaz? Pas ketemu, dia lihat mobil di luar itu mobil siapa? Ustaz, Pak Ustaz nggak berani ngomong. Mobil Ustaz, Ustaz siapa? Nggak ada yang ngomong. Di barangka udah mulai musyawalah nih, ada Ustaz di dalam lupanya kan? Nah, si Dennis juga pikir nih pasti berantem nih keluar. Karena Dennis sudah tahu itu dihabis pulang dari Dr. Richard kan? Terus, pas keluar, malah minta foto Pak Ustaz. Malah peluk-pelukan. Masya Allah, ada yang cintangan malah. Mereka kata Dennis ya. Aslinya, mereka ini orang-orang baik. Orang-orang baik. Tapi, Alhamdulillah, Dr. Richard ngeberikan panggung yang terbaik. Sekarang dulu orang nggak kenal siapa Richard, siapa Fios Daos. Sekarang saya Indonesia nggak ada jati-jati mereka. Saya Indonesia membully mereka. Kalau mereka bersabar, jadi waliyah, enak ingin. Tapi yang jelas, udahlah. Sekarang, kalau merasa salah, kita mau. Orangnya, aku maaf dan aku lupa. Oke. Aku ngomong bahas itu, deh. Soalnya aku ngomong mengadu domba, kan? Aku sebenarnya pengen tanyanya itu bukan masalah adu domba, ya? Ini tentang substansinya. Sehadapnya dalam orang sendiri, itu bisa berbicara dengan yang pakai terbentara. terima kasih.